Beralih ke informasi lain, jelang perayaan tahun baru 2016, hotel dan penginapan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat sudah penuh dipesan para calon tamu dari luar daerah. Hingga saat ini, tingkat hunian hotel dan penginapan mencapai 90 hingga 100 persen. Menjelang tahun baru, hotel dan penginapan dekat lokasi wisata sudah penuh dipesan para calon tamu dari daerah. Seperti halnya, hotel dan penginapan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini, tingkat hunian atau hotel dan penginapan sudah mencapai 90 persen hingga 100 persen. Tidak hanya dari Pulau Jawa, para tamu hotel dan penginapan juga datang dari luar Pulau Jawa. Dari Makassar, ya liburan sama keluarga. Kenapa nih Pak memilih berlibur di tempat ini Pak? Ya cari suasana yang teduh dan sejuk dan ya Makassar kan panas. Para tamu yang memesan kamar tersebar di seluruh lokasi objek wisata Kabupaten Bandung Barat, seperti daerah wisata Lembang, Cikole, Parongpong dan Cisarua. Alhamdulillah untuk hotel kita di sini, untuk hari-hari biasa memang agak sedikit sepi ya, tapi untuk sekarang karena mungkin long weekend, jadi kita memang banyak, banyak yang masuk, mulai dari keluarga sampai yang grup juga banyak. Berapa persen tukang peningkatannya? Peningkatannya mungkin lebih dari 100 persen dari hari-hari biasa. Di musim liburan, peningkatan hunian hotel dan penginapan diikuti dengan naiknya harga atau sewa kamar yang mencapai 100 persen. Suasana yang sejuk dan banyaknya lokasi wisata membuat kawasan Lembang selalu menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Terima kasih.